Gak kaleng-kaleng, Anies Baswedan resmi jadi anggota dewan di Universitas Oxford. Anies ini memang aneh, sudah bukan siapa-siapa, tapi masih saja diundang di forum-forum nasional dan internasional untuk memberikan pandangan-pandangannya. Saat ini Anies hanyalah mantan Gubernur DKI Jakarta dan bakal calon presiden yang dicalonkan oleh Partai Nasdem dan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS. Namun perlakuan terhadap Anies sangatlah berbeda terutama yang dilakukan oleh para pembenci Anies dan kalangan istana. Di Jakarta bahkan jejak Anies diupayakan dihilangkan oleh Heru Budi, petugas Gubernur dari istana. Di banyak hal bahkan mereka cenderung membuli Anies dan tak segan-segan menyebarkan fitnah. Di dalam pandangan istana dan oligarki, Anies diupayakan bukan siapa-siapa, sehingga tidak boleh nama Anies menjadi nama yang moncer apalagi menjadi pilihan masyarakat. Namun sayangnya jejak Anies di dunia internasional tak bisa begitu saja dihilangkan oleh istana dan oligarki. Nama Anies di dunia internasional menjadi jaminan akan masa depan Indonesia. Jejak Anies dan karya-karya Anies baik di dalam maupun di luar negeri ternyata sudah dikenal. Jejak Anies membangun transportasi Jakarta yang terintegrasi, murah dan manusiawi tak bisa dihilangkan begitu saja. Meski gubernur utusan istana, Heru Budi mencoba menghilangkan. Masyarakat dan dunia sudah tahu dan mengerti, kalau transportasi di zaman Anies sangat memanusiakan siapapun yang menggunakan transportasi publik di Jakarta. Begitu juga dengan kemampuan Anies membangun fasilitas publik yang disebut sebagai ruang ketiga. Fasilitas yang mampu menemukan siapapun latar belakang masyarakat dalam sebuah tempat yang bisa dimanfaatkan bersama. Bahkan berita terbaru Anies diundang untuk berbicara di Singapura bersama Yeni Wahid dan pengangkatannya sebagai anggota Dewan University of Oxford Campus tertua di dunia yang berdiri tahun 1096 M. Sebagaimana yang diberitakan oleh OKZone, Jumat, 13 Januari 2023, Anies Baswedan telah resmi diangkat menjadi Dewan di University of Oxford yang merupakan satu di antara perguruan tinggi berkelas dunia. Kabar baik ini diungkapkan Anies Baswedan melalui akun Instagram pribadinya Anies Baswedan pada Jumat, 13 Januari 2023. Pengangkatan menjadi anggota board, itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford, tulis Anies Baswedan. Kemampuan Anies memang bukan kaleng-kaleng, hanya sekedar ritorika dan pencitraan, Anies memang memiliki segudang prestasi dan bereputasi internasional, dunia tak akan berbohong. Teruslah bekerja dan berkarya Pak Anies, semesta akan menyambutmu dengan lapang dada, karena semesta tak bisa berbohong. Semoga Ibu Pertiwi juga segera menyambut dan memelukmu. Sebagai bunda kandung, Ibu Pertiwi pasti menyadari siapa di antara anak-anaknya yang cinta dan pura-pura cinta. Dan Anies telah membuktikan cintanya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Anies Baswedan resmi jadi anggota dewan di Universitas Oxford. Anies ini memang aneh, sudah bukan siapa-siapa, tapi masih saja diundang di forum-forum nasional dan internasional untuk memberikan pandangan-pandangannya. Saat ini Anies hanyalah mantan gubernur DKI Jakarta dan bakal calon presiden yang dicalonkan oleh Partai Nasdem dan akan menyusul Partai Demokrat dan PKS. Namun perlakuan terhadap Anies sangatlah berbeda terutama yang dilakukan oleh para pembenci Anies dan kalangan istana. Di Jakarta bahkan jejak Anies diupayakan dihilangkan oleh Heru Budi, petugas gubernur dari istana. Di banyak hal bahkan mereka cenderung membuli Anies dan tak segan-segan menyebarkan fitnah. Di dalam pandangan istana dan oligarki, Anies diupayakan bukan siapa-siapa, sehingga tidak boleh nama Anies menjadi nama yang moncer apalagi menjadi pilihan masyarakat. Namun sayangnya jejak Anies di dunia internasional tak bisa begitu saja dihilangkan oleh istana dan oligarki. Nama Anies di dunia internasional menjadi jaminan akan masa depan Indonesia. Jejak Anies dan karya-karya Anies baik di dalam maupun di luar negeri ternyata sudah dikenal. Jejak Anies membangun transportasi Jakarta yang terintegrasi, murah dan manusiawi tak bisa dihilangkan begitu saja. Meski gubernur utusan istana, Heru Budi mencoba menghilangkan. Masyarakat dan dunia sudah tahu dan mengerti, kalau transportasi di zaman Anies sangat memanusiakan siapapun yang menggunakan transportasi publik di Jakarta. Begitu juga dengan kemampuan Anies membangun fasilitas publik yang disebut sebagai ruang ketiga. Fasilitas yang mampu menemukan siapaun latar belaka masyarakat dalam sebuah tempat yang bisa dimanfaatkan bersama. Bahkan berita terbaru Anies diundang untuk berbicara di Singapura bersama Yeni Wahid dan pengangkatannya sebagai anggota Dewan University of Oxford Kampus Tertua di Dunia yang berdiri tahun 1096 M. Sebagaimana yang diberitakan oleh Oke Zone, Jumat, 13 Januari 2023, Anies Baswedan telah resmi diangkat menjadi Dewan di University of Oxford yang merupakan satu di antara perguruan tinggi berkelas dunia. Kabar baik ini diungkapkan Anies Baswedan melalui akun Instagram pribadinya Anies Baswedan pada Jumat, 13 Januari 2023. Pengangkatan menjadi anggota board, itulah kegiatan sore tadi di Universitas Oxford, tulis Anies Baswedan. Kemampuan Anies memang bukan kaleng-kaleng, hanya sekedar ritorika dan pencitraan, Anies memang memiliki segudang prestasi dan bereputasi internasional, dunia tak akan berbohong. Teruslah bekerja dan berkarya Pak Anies, semesta akan menyambutmu dengan lapang dada, karena semesta tak bisa berbohong. Semoga Ibu Pertiwi juga segera menyambut dan memelukmu. Sebagai bunda kandung, Ibu Pertiwi pasti menyadari siapa di antara anak-anaknya yang cinta dan pura-pura cinta. Dan Anies telah membuktikan cintanya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Bapak ketemu lagi! Ketemu lagi sama Bapak, Masya'Allah! Ini imam kita, Pak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Mari, Pak! Ya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!